Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Silahkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 pilihannya monoton ataukah misalnya mereka masih berpikir bahwa ada hal-hal yang merugikan atau kurang baik dari aspek penegakan hukum entah karena melihat oknum aparat penegak hukumnya ataukah mereka mungkin merasa bahwa kalau kita berurusan dengan hukum itu sebenarnya kita sedang, ada yang bilang kita sedang diperas habis-habisan tapi kan tidak seperti itu kami mencoba untuk menghadirkan pemahaman yang lebih utuh lagi tentang bagaimana akses bantuan hukum membuat masyarakat tidak mampu kami juga mencoba untuk melihat nanti kalau program yang akan dibuat itu bisa memberikan pendekatan pendidikan hukum itu sendiri selama ini yang agak tidak terlalu digarap dengan banyak baik oleh berbagai pihak yaitu pengadaan pelatihan paralegal jadi salah satu program utama dari PBA Lin yang ada di pusat dan di daerah lain sebenarnya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan paralegal jadi dengan begitu bisa mencetak tenaga-tenaga bantuan pemberi bantuan hukum ini kemudian mereka tidak harus sarjana hukum sepenuhnya meskipun memang ada keterbatasan di mana paralegal itu tidak bisa turun beracara di dalam pengadilan tetapi minimal mereka paham apa yang harus dilakukan ketika berurusan dengan hukum administrasinya bagaimana nah kami berharap itulah yang ditularkan di masyarakat tidak lagi merasa bahwa hukum itu sesuatu yang elit, eksklusif tapi justru oke saya paham sekarang ilmunya saya dapat dan bisa saya praktekkan tidak ada lagi rasa enggan, takut ataupun pemikiran yang negatif prasangka tentang hukum saya menangkap dari penjelasannya Bung Ito ketua DPW PB Halin program kegiatan yang pertama adalah penyuluhan hukum seperti itu kemudian juga bisa terkait dengan konsultasi hukum konsultan hukum nah tentunya untuk diketahui juga karena kami adalah bagian jajaran pengurus bersama pengurus PB Halin tingkat provinsi beberapa hal selain yang disampaikan tadi itu juga di bagian sekretariat ini sudah membangun media sosial untuk publikasi penyadaran hukum masyarakat ataupun edukasi hukum masyarakat jadi itu sudah ada ini sekaligus informasi juga dan laporan medsosnya sudah ada di akun instagram kemudian facebook dan twitter itu pakai nama PB Halin itu ada logo khusus dia PB Halin itu tentunya bisa diajak berteman follow untuk sahabat-sahabat jati sekalian kemudian juga tadi itu adalah ada pelatihan paralegal kemudian juga nanti untuk dalam rangka pendidikan hukum masyarakat itu kegiatan podcast ini juga bisa menjadi program dan kegiatan daripada PB Halin tapi nanti kita set dia bisa untuk pelatihan apa namanya konsultasi hukum ataupun pendidikan hukum tematik jadi narasumber-narasumbernya bisa kita pilih misalnya dari perangkat daerah yang memidangi hukum terutama ada kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan hukum maupun aparatur penegak hukum apakah pajaksa pak polisi bisa juga dari pengadilan untuk kita undang tampil di podcast kita ini itu tentunya ya Bang Ito Bang Ito tadi sudah menyampaikan terkait dengan beberapa program lalu bagaimana dengan rencana dia tercatat terdata di pemerintah daerah setempat ataupun kementerian hukum dan HAM apakah itu juga sudah ada progresnya oke jadi saat ini kami sudah melapor ke Kemenkum HAM karena nomor AHU terdaftar di administrasi hukum umum itu sebenarnya sudah ada dari pusat jadi kami hanya tinggal koordinasi dengan Kemenkum HAM setempat kami juga dalam proses mendaftar di Kes Bangpol Provinsi semoga ini bisa segera tuntas tapi dapat dikatakan sebenarnya kami sudah siap untuk beroperasi kami akan merampungkan beberapa program-program terdekat termasuk yang lebih fokus bagaimana melakukan penyuluhan ataupun diskusi hukum jadi dalam hal ini bisa dimaknai bahwa keberadaan PBH di daerah ini itu menisahkan dia tertip administrasi dalam bentuknya adalah dia tercatat di Kesubangpol maupun nanti juga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya ini bisa menjadi bahan untuk berkolaborasi dan bermitra dengan berbagai pihak apakah itu dengan pihak badan hukum maupun juga dengan pihak penegak hukum maupun pihak dari pemerintah daerah sendiri nah ada tadi yang saya sampaikan juga dan ini terkait dengan program kegiatan kita ke depan bisa disampaikan ke publik terkait dengan diskusi tematik ataupun penyuluhan hukum yang tentunya tematik tematik itu misalnya dia bicara tentang HAM dia berbicara tentang disabilitas dia berbicara tentang perempuan ataupun anak dia tematik nah itu gambarannya ke depan kita membuat seperti apa nih Bung Ito oke jadi banyak masyarakat kita punya pertanyaan yang menurut mereka rancu atau mereka ragu untuk tanyakan langsung mereka mungkin punya hal-hal yang kalau misalnya saya bermasalah dengan tetangga saya lantas gimana gitu atau kalau misalnya saya dengan keluarga saya dengan suami atau dengan istri saya itu ada perseteruan apakah itu berarti saya bisa melakukan proses hukum misalnya hal-hal seperti ini sebenarnya menarik karena meskipun ada pertanyaan-pertanyaan yang relatif terdengar konyol sehingga mereka sendiri pun ragu mau menanyakan tetapi sebenarnya rasa ingin tahu masyarakat kita tentang hukum itu begitu besar tetapi yang membantu memfasilitasi yang membantu memberikan ruang dimana mereka bisa memahami hukum itu seperti apa bagaimana itu yang saya lihat seringkali tidak diperhatikan dengan baik melalui kesempatan ini kami percaya bahwa di PBH Lin Sulawesi Tengah kami akan mencoba menciptakan sebuah wadah dimana masyarakat ikut belajar masyarakat juga harus melek tentang hukum bukan sekedar orang-orang yang pintar hukum aja gak harus sarjana hukum gak harus pengacara tetapi masyarakat umum pun berhak untuk tahu sehingga mereka pun istilahnya gak mudah dibodohi tidak diperas sesuka hati oleh oknum-oknum tertentu dan mereka pun bisa membekali diri mereka dengan pengetahuan yang cukup begini loh kalau saya berhadapan dengan hukum tentu menarik itu tadi Bung Ito terkait dengan rencana ke depan untuk penyuluhan hukum apatahun konsultasi hukum yang sifatnya tematik tadi sehingga ini juga bisa menjadi arah pandangan daripada PB Halin sendiri terkait dengan penanganan kasus yang sementara berjalan atau misalnya ada aspek hukum yang tentunya orang dalam tanda kutip masih bingung bagaimana menyikapinya nah kita berikan alternatif pandangan dari versi kita yang misalnya media pertemuan langsung ataupun podcast kali ini juga bisa menjadi referensi misalnya ada kasus A asusila terkait dengan hal itu tentunya kita penting untuk memberikan pandangan statement terkait dengan proses penegakan hukum ini bukankah kita mempelajari di kampus bahwa struktur ataupun efektivitas penegakan hukum itu ditentukan oleh 4 faktor salah satunya itu adalah terkait dengan partisipasi masyarakat ataupun kultur hukum di sana nah pada poin inilah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum mesti kita kontrol dia kita beri masukan kita beri pengawalan kita beri advis pandangan-pandangannya untuk kemudian dia tidak jalan sendiri bahwa ternyata ada kontrol kekuatan masyarakat di sana untuk menjamin prosesnya itu berintegritas dan juga ada keadilan yang bisa dicapai tentunya di sana terus yang berikutnya Bung Ito dengan waktu dekat apa rencana kegiatan yang akan kita laksanakan lagi oke saya kira yang paling relevan dan dalam waktu dekat ini kita akan lebih menggencarkan kegiatan aktivitas kampanye lewat media sosial itu memberikan informasi-informasi tentang hukum kemudian juga melakukan kegiatan diskusi hukum dengan media seperti ini misalnya melakukan podcast mungkin itu prioritas saat ini tentunya itu jadi sahabat jati sekalian bisa request tentunya terkait dengan judul-judul yang penting kami bahas dalam podcast maupun juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan di akun media sosial PBH Lin jadi memang dimaklumi kami di Sulawesi Tengah masih baru tentunya masih beradaptasi masih harus banyak belajar terkait dengan konsolidasi internal pengurus kemudian juga manajemen administrasi demikian pula rencana-rencana kami tadi itu mohon dukungannya motivasinya supportnya untuk kami dapat melaksanakannya yang akhirnya adalah ini kami tujukan untuk kebaikan masyarakat hukum khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ada lagi yang mau disampaikan Pak Ito nah mungkin juga lewat kesempatan ini kalau misalnya ada yang penasaran mau coba curhat kasusnya kita akan bisa bantu berikan semacam advice singkat idealnya mungkin seperti ini bisa jadi bahan pertimbangan jadi jangan sungkan kalau misalnya punya unek-unek ingin curhat sedikit tentang kasusnya nanti kita akan bantu bedah ya tentu menarik tadi itu adalah terkait dengan pengawalan kasus mesti juga organisasi sivil masyarakat memiliki pandangan segmen terkait dengan hal itu jadi itu bisa menjadi rujukan referensi pengawalan dari aparatur penegak hukum terima kasih sahabat jati sekalian sampai ketemu lagi di edisi berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati